Sudah pernah dikelola oleh Ma'at Tafisir Quran, daerah Karyangos itu ternyata yang bertahan satu tahun. Setelah itu baru ibu ini ingat kembali ke saya dan berusaha mencari informasi tentang saya. Akhirnya ketemu dan akhirnya diserahkan semuanya untuk kami kelola sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda Khairil Anas TV yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan saat ini kami tengah bersama dengan Ustadz Muhammad Arda SAG, salah seorang mantan membalik andalan LDI Provinsi Sulawesi Selatan yang dikabarkan telah meninggal dunia dan berita mengenai meninggalnya Ustadz Arda telah menjadi buah bibir di seluruh kalangan warga LDI Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu saja kabar tersebut menjadi berita gembira bagi mereka yang memang kita ketahui setelah orang-orang hebat ini hijrah ada perasaan sakit hati karena ditinggalkan sehingga mereka kemudian mendoakan latnat sholat kunut sambil mendoakan kecelakaan kepada para mantan-mantannya. Dan karena doa itu tidak terkabul maka dibuatlah cerita-cerita untuk menutupi rasa malu mereka agar tidak dianggap doanya tertolak atau tidak terkabulkan. Namun pada kenyataan doa mereka memang tertolak dan mantan-mantan yang didoakan latnat itu berada dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan Ustadz Arda saat ini tengah dipercaya oleh seorang muhsinin untuk mengelola aset bagi kepentingan dakwah dan kepentingan umat. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Sebelum masuk ke mengenai membahas mengenai bagaimana awal Pak Ustadz diberi amanah mengelola aset semegah dan selengkap ini mungkin Pak Ustadz bisa merespon dulu kabar yang sempat dihembuskan di kalangan saudara tua. Bagaimana merespon hal itu Pak Ustadz? Silahkan. Alhamdulillah sejak kita keluar dari LDI kehidupan berjalan normal. Seperti layaknya orang-orang yang lain. Dan memang aktivitas kami selama ini banyak-banyak menghidupkan masjid orang tua di Polman. Dan itu kita lakukan selama enam tahun sampai akhirnya ada seorang ibu yang dahulu waktu di Islam Jamaah LDI selalu memberikan bantuan beras, telur di pondok, Kutubus Sipta di BTP. Waktu itu memang sempat saya bilang ke beliau, coba-coba kita cari tanah kosong, daerah belakang-belakang, perbatasan Maros dengan Makassar, daerah Moncong Loe, buatlah masjid di situ. Dan nanti insya Allah ada waktu bisa saya bantu kelolakan. Ternyata 2019 itu kita dinonaktifkan dan semuanya berubah dan saya sudah lupa dengan ibu itu. Sampai akhirnya bulan, akhir bulan Juli kemarin 2024 ini ketemu dengan itu ibu. Dan dia masih ingat itu, dia tagih janjinya ke saya. Mas Tan, ini saya sudah ada fasilitas masjid dan sarana-prasarana untuk panti asuhan dan tafizul Quran. Sudah saya serahkan ke pihak desa di sini, pihak RT, RW untuk diwakafkan maksudnya itu waktu. Ternyata enggak ada yang mau terima. Warga sini tidak menerima bagus ini. Masya Allah, karena yang enggak tahu ya, mungkin jalannya Allah mempertemukan lagi dengan itu ibu. Ini sudah dikasih ke orang untuk dikelola. Sudah pernah dikelola oleh ma'at tafizul Quran, daerah Karyangos itu ternyata yang bertahan satu tahun. Setelah itu baru ibu ini ingat kembali ke saya dan berusaha mencari informasi tentang saya. Akhirnya ketemu dan akhirnya diserahkan semuanya untuk kami ke lola sampai saat ini. Sudah berapa bulan Pak Ustadz di Ahmad Ahi Aset selengkap ini? Masuk bulan kedua ini. Bulannya kan kita banyak-banyak di Polman untuk menghidupkan kembali masjid orang tua di sana. Yang kebetulan dulu adalah menghidupkan kelompok setelah kami keluar, kami renovasi. Dan sekarang Alhamdulillah jamaahnya sampai 100 kalau Jumatan. Kami kelola itu setiap Jumat itu turun. Untuk Jumatan saja, Alhamdulillah responnya masyarakat sekitar situ. Alhamdulillah sangat baik. Beda dengan waktu kita masih di Jokam. Di Jokam dulu itu satu sahabat saja setengah mati untuk penuh. Masyarakat-masyarakat situ juga ya karena mungkin kesannya eksklusif. Ya kesannya eksklusif. Jadi mungkin juga mereka tidak ini. Padahal sekarang bagus sekali masjidnya. Justru malah masjid yang LDI di belakang itu malah mati suri. Antara ada dan tiada. Ada 100 meter dari masjid orang tua itu ada. Justru malah kayak mati suri. Mereka bikin komplek tapi ya orangnya itu-itu saja. Anak, mantu, dan cucu. Ya udah hanya itu-itu saja berputar-putar. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa metode pengajian yang diterapkan di dalam LD adalah eksklusif. Hanya untuk kalangan terbatas saja. Dan itulah yang membuat kegiatan dan program dakwah tidak bisa berkembang. Dan memang tidak ada kegiatan dakwah. Hanya kegiatan untuk mengabadikan doktrin di kalangan mereka saja. Betul begitu ya Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz membagi waktu antara menghidupkan masjid peninggalan orang tua dengan yayasan atau aset yang diamanahkan oleh Mohsin ini ada di kota Makassar ini dengan jarak yang berjauhan? Alhamdulillah sekarang karena di yang masjid orang tua di Polman itu sudah adik yang kelola. Adik yang kelola akhirnya saya tinggal juga fokus untuk mengelola amanah dari ibu yang di sini insya Allah. Lalu kira-kira apa program yang tengah Pak Ustadz susun untuk mengembangkan fasilitas dan sarana-prasarana ini Pak Ustadz? Allah minimal kita akan buat dulu karena ini yayasan atas dasar pantai asuhan dan tahfizul qur'an. Dan besar harapan kami insya Allah menghidupkan tahfizul qur'an dan menjadikan tempat ini sebagai tempat dakwah untuk muslimin terutama kawan-kawan jokam. Tidak perlu lagi khawatir, tidak punya tempat kajian, insya Allah kita bisa berkumpul di sini sama-sama. Pagi yang tinggal datang saja ke sini insya Allah kita akan terima dengan baik dan tentunya kita bisa sama-sama kembali memperbaiki akidah-akidah yang rusak selama kita di jokam dan selam jamaahnya. Mungkin Pak Ustadz punya pesan khusus kepada saudara-saudara kita yang masih bertahan dan betah di kalangan kelompok suhat LDI. Silakan Pak Ustadz. Pesan saya bagi saudara-saudara tua kita yang masih ada di jokam LDI dan khususnya yang ada di Sulawesi Selatan dan ada di sekitaran Makassar, Goa dan Maros. Sekarang tentunya tidak ada alasan untuk kita takut keluar lagi dari jamaah. Karena saya dengar-dengar juga katanya di dalam kajiannya hanya itu-itu saja. Tidak ada yang ada hanya giba, hanya ngomongin mantan-mantan, dimodar-modarkan, di apa-apa. Jadi kalau kalian masih suka dengan kajian-kajian seperti itu yang tidak berbobot ya silahkan saja. Tapi kalau kalian memang punya hati nurasi dan menggunakan akal sehat, cobalah. Ayo, kami siap untuk menerima saudara-saudara tua kita. Tidak apa-apa, terang-terangan saja sekarang. Tidak perlu khawatir, orang kalian juga makan bukan mereka yang urusi kok. Seperti membalik-membalik, jamaah-jamaah biasa itu kalian sakit, tidak mungkin pengurus mau pergi urusi. Yang diurusin ya paling agenia-genia saja kalau mereka sakit. Tapi kalau yang jamaah-jamaah biasa, jamaah-jamaah jelantah begitu atau jelata begitu ya. Mungkin mereka hanya dibiar-biarin saja, hanya diumumkan itu pun tidak ada respon yang baik dari pengurus untuk mau betul-betul ngurusi. Jadi itu bukti sebenarnya. Jadi ya seperti itu. Harapan saya teman-teman yang masih ada di dalam, ayo beranilah untuk keluar dari tempurung jokan itu untuk bisa berbaur dengan umat Islam yang lain. Dan insya Allah disini juga kita bisa ada pembinaan sebelum kita keluar bergabung dengan manhad-manhad salab sunnah yang lain. Insya Allah kita bisa kasih pembakalan dulu sebelum ikut di kajian-kajian itu. Karena memang ada dua hal utama yang membuat saudara tua kita itu ragu untuk keluar. Yang pertama mereka bingung mau kemana. Siapa yang akan mempedulikan, siapa yang akan meramut, mengurus setelah mereka keluar. Yang kedua, adanya sebuah misteri yang menakutkan bahwa ketika keluar pasti akan susah hidupnya, deblek, soro, ketiri-tiri, tersengsara. Nah ini mungkin bisa diberikan support atau semangat kepada mereka agar tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Silahkan Pak Sdor. Kalau yang tidak punya kerjaan mungkin iya, seperti mubalek-mubalek yang mungkin bergantung dengan sabi lillah iya mungkin. Tapi masalah deblek itu kan ya tergantung orang yang menjalani kan. Delek ya insya Allah kalau kita benar insya Allah makan itu ya pasti makan lah. Tapi kalau teman-teman yang mungkin punya kerjaan, bagus, ngapain harus takut. Orang kalian makan itu bukan karena mereka yang ngasih makan, justru kalian yang ngasih makan ke pengurus-pengurus jawa itu. Dan itu real itu. Karena kami sendiri yang mengalami itu. Baik sahabat Herlil Anas TV dan untuk Pak Ustadz Muhammad Arda Jazakawahir untuk bincang-bincangnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilan waktu kita bisa berjumpa kembali untuk berbincang lebih jauh. Kebetulan pada saat kami berbincang ini menjelang pelasanaan sholat asar untuk wilayah Indonesia bahagian tengah. Oleh karena itu kita segera akhiri untuk menaikkan sholat. Dan atas perhatian rekan-rekan sahabat semua kami ucapkan jazakumullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.